Warga negara asing asal Rusia ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Tangerang karena diduga menawarkan jasa prostitusi online atau OpenBO di sebuah hotel di Tangerang, Banten. Wanita asal Rusia tersebut ditangkap melalui aksi penyamaran yang dilakukan petugas imigrasi Tangerang. Petugas imigrasi Tangerang menggeledah sebuah kamar hotel di Tangerang, Banten untuk mengungkap prostitusi online internasional. Melalui operasi penyamaran ini, petugas berhasil mengamankan seorang wanita asal Rusia yang diduga menawarkan jasa prostitusi online atau OpenBO. Dari pemeriksaan, pelaku bekerja seorang diri dengan memanfaatkan salah satu situs web prostitusi online internasional untuk mendapatkan teman kencan. Ini yang kita sedang gali, gitu kan. Kalau melihat dari situs sih, ini sifatnya pribadi, gitu kan. Cuma biasa mereka banyak teman. Banyak teman, seprofesi lah kayak begitu. Nah, kita sekarang lagi gali, karena ini sifatnya online, jadi dari customer langsung ke orangnya, gitu kan. Tidak menggunakan jasa-jasa yang lainnya lah. Nah, ini kita lagi gali sekarang, di mana sih teman-temannya itu di Indonesia, gitu kan. Kita masih melakukan penyelidikan yang pengembangan-pengembangan kasus ini. Pelaku diketahui sudah dua kali datang ke Indonesia pada tahun 2020 dan tahun 2023 untuk menjalankan praktek prostitusi. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan.